Lebih dari 50 ribu penumpang memadati terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Ya, pemirsa, pencapaian harus balik wisatawan di prediksi akan berlangsung pada 3 Januari. Usai libur Nataru, lebih dari 50 ribu orang meninggalkan Bali melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai sejak 2 Januari kemarin. Akibatnya kemacetan kendaraan yang membawa wisatawan mengular hingga di lobi terminal keberangkatan domestik. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, sejumlah maskapai mengganti pesawat dengan kapasitas yang lebih besar serta menambah 403 extra flight. Sebaliknya sendiri kami memperkirakan sekitar tanggal 2 dan tanggal 3 menambahkan ekstra flight-nya atau mengganti pesawat dari yang tipe Nero menjadi tipe yang lebih besar lagi. Peningkatan penumpang arus balik libur akhir tahun diprediksi akan terjadi hingga 7 Januari mendatang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan.